Intro Kali ini kita akan membahas Cara instalasi network analyzer Pada Chromebook Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama klik launcher Kemudian Tampilkan semua aplikasi pada Chromebook Kemudian kita pilih playstore Pada pencarian Kita klik Kita ketik network analyzer Kemudian kita enter Di sini ditampilkan beberapa aplikasi Selain network analyzer Seperti Wifi analyzer Network tools Sama wifi monitor Kemudian kita klik network analyzer Kemudian kita klik install Besar dari aplikasi network analyzer Adalah 6.10 MB Nah setelah beres instalasi Kita klik open Untuk membuka aplikasi network analyzer Nah setelah aplikasi network analyzer terbuka Itu kita disebutkan dengan tampilan informasi Setelah itu kita pilih wifi signal Nah di wifi signal itu akan ada tampilan Untuk mengenable location permission Kita klik enable location permission Kemudian ada peringatan Allow network analyzer to access This device location Kita pilih allow Nah di sini ada beberapa Hotspot atau wifi Yang sudah ada di sekitar lokasi Chromebook ya Contoh di sini ada wskom Dengan frekuensi 20 MHz yang diterimanya Kemudian ada satuan decibelnya Itu Sebesar min 25 dBm Kemudian ada juga A1601 Dengan besar dBmnya itu sebesar minus 20 Di sini besar kecilnya nilai dBm tersebut Akan mempengaruhi kualitas dari sinyal Wireless yang kita terima Atau hotspot yang kita terima Kemudian kita buka lagi ke information Di sini ada connection type yang terhubung Kemudian kita bisa mengecek IP address yang kita terima Kemudian kita bisa mengetahui Di full IP gateway Pada modem yang menyebarkan Wild hotspot tersebut Kemudian kita kembali lagi ke menu Wifi signal Di sini ada Di bagian atas itu ada Keterangan swap 2,4 GHz Ke 5 GHz Nah pada yang kita klik sekarang itu Untuk menampilkan 2,4 GHz Ketika kita swap Dia akan berpindah ke frekuensi Frekuensi 5 GHz Nah di sini kosong Dikarenakan Hotspot yang tersebar di lokasi Chromebook tersebut Menggunakan frekuensi 2,4 GHz Kita coba swap Kembali ke 2,4 GHz Nah di sini Sudah ada Berapa hotspot yang terhubung Nah selain DBM sama Nama SSID Juga kita ditampilkan Di sini ditampilkan MAC addressnya Masing-masing Wireless Sobo Demikian Cara instalasi Narrow Canalizer Dan Instalasi Beserta fungsinya Terima kasih telah menonton